Di sekitar lokasi memang belum ada petugas secara khusus dari kepolisian untuk mengatur rotasi kendaraan di tanjakan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jalur paling ekstrim ini berada di jalur lintas Sumatera Barat. Tepatnya di tanjakan Si Tinjau Lawik, jalur lintas Sumatera Barat ini menghubungkan kota Padang Solok. Jalur ini terkenal cukup berbahaya dan beresiko, apalagi buat kendaraan besar dan panjang yang melintas di area tersebut. Hampir setiap hari jalur ini ramai dipadati kendaraan yang secara konstan lebih didominasi oleh kendaraan besar, semisal bas dan truk tronton. Sebagian pengemudi bas dan truk besar yang akan melintas harus punya skill khusus, dan tidak sembarang melintasi jalur ini, mengingat tikungannya yang tanjak hampir 45 derajat dan posisinya juga menanjak, maka dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus. Dengan banyaknya kendaraan besar yang melintas, untuk melewati tanjakan di Si Tinjau Lawik ini, kendaraan yang panjang dan besar harus memiliki trik khusus, yaitu dengan cara mengambil radius yang lebih lebar dan diarahkan ke arah jalur kanan berlawanan. Teknik ini sering dinamakan dengan out-in-out. Hal ini bertujuan agar kendaraan tetap melaju konstan, namun juga harus berhati-hati, karena terkadang ada kendaraan lain yang menyalip dari bagian dalam, hal ini yang bisa membahayakan. Untuk kendaraan pribadi atau minibus mereka harus menggunakan sistem ini, sehingga tak akan berlawanan arus, dan mempermudah ketika ada kendaraan besar dan panjang melintas. Jalan tersebut memang memiliki lalu lintas yang ramai dan dipenuhi oleh truk. Untuk melewati tanjakan tersebut, ada teknik tertentu yang biasa digunakan. Di sekitar lokasi memang belum ada petugas secara khusus dari kepolisian untuk mengatur rotasi kendaraan di tanjakan tersebut. Namun sudah ada seorang relawan yang membantu memperlancar keluar masuknya kendaraan di lokasi tersebut. Bahkan tanjakan di sitinjau lawik ini juga sering dijadikan konten video karena sering dilewati kendaraan-kendaraan besar, misalnya bas dan truk. Banyak orang yang senang menyaksikan ketika truk bermuatan besar berhasil melewati tanjakan tersebut. Apalagi ada bas yang sedang viral karena berhasil melewati tanjakan tersebut dengan baik. Mengingat itu adalah bas double decker yang terkenal panjang dan tinggi, namun akhirnya bas bisa lancar melewati tanjakan tersebut. Itulah misteri tanjakan sitinjau lawik. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen.